Jurubicara Tim Gugus Tugas Provinsi Jambi M. Johansyah Senin sore menyebutkan pasien meninggal dunia diketahui pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ke-119 dengan inisial ST 60 tahun asal Kabupaten Kerinci. Pasien ini diketahui tidak memiliki riwayat perjalanan kemanapun, namun Tim Gugus Tugas tempat akan segera melakukan pendalaman tracking kontak untuk mengetahui riwayat perjalanan pasien. Pasien telah dimakamkan sesuai protokol pemakaman bagi pasien positif COVID-19. Ini merupakan pasien pertama terkonfirmasi positif COVID-19 yang meninggal dunia di Provinsi Jambi. Riwayat perjalanan dari pasien yang meninggal ini itu tidak pernah keluar daerah atau keluar dari Kerinci dan saat ini pemerintah Kabupaten Kerinci sedang mendalami pasien yang meninggal ini riwayatnya atau pergaulannya atau berkontak dengan siapa. Mudah-mudahan dengan tracking yang akan dilakukan kita dapat menyampaikan data riwayat perjalanan al-mahrum. Ini merupakan pasien pertama yang dinyatakan positif yang meninggal di Provinsi Jambi. Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi terus menghimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Berdasarkan data terbaru 6 Juli 2020 pasien terkonfirmasi positif secara kumulatif di Provinsi Jambi 120 sembuh 81, meninggal 1, PDB 23, ODP 43, dan UJ Lab 32.